Tadi pernah lanjut pertanyaan tadi juga Mbak Faden ketika denger pertama lagu ini ketika udah jadi Merasa ada kemiripan juga gak sih sama lagu Star BB yang sebelumnya Tung? Jujur, iya, memang maksudnya dari segi taste-nya Mungkin rada mirip, tapi aku merasa itu tidak masalah Karena aku suka semua lagunya Fabio Jadi aku malah kayak, ya malah makin seneng gitu Kamali terakhir pesiapan New York Marathon Gimana nih sama para antus lainnya New York Marathon, ya itu dia lah Masih sampai sekarang masih latihan terus Sehari harus lari 5 kilo, 10 kilo Terus juga, apa namanya Terakhir kemarin lari 21 kilo sih Jadi kayak masih persiapannya masih latihan lari terus Oke, nanti sama siapa aja mungkin beberapa temen-temen arti satu siapa Ada Arafi, ada Kak Gigi, ada Kak Mirina, ada aku Ada Kianu juga ikut, tapi yang ikut larinya cuma aku Arafi sama Kak Mirina sama Kak Ernest suaminya Kak Mirina Ini oke kamu lari ya Pak Penurunan berat badan lagi? Semoga, semoga sekalian Target berapa kilo sih ya? Di New York 41, eh 42 42 kilo Berapa hari bisa? Oke, Fadhil, alasan Fadhil memilih Teoca untuk mensponsori ini gimana? Sebenernya alesannya tuh lebih ke Karena aku sering diajak konser sama Teoca Dan awalnya tuh ditanya Teteh pun gak yang kayak Ya udah kamu harus ikut aku ya Tapi aku bertanya sama Teteh Terus Teteh tanya, kamu mau? Aku urusin, kamu mau? Aku yang produserin Ya aku mau banget lah Dari situ jadi kayak Ceritanya tuh karena memang awalnya aku cerita-cerita dulu sama Teteh Menjadiin aku jadi artisnya Teteh gitu Tapi artinya ini satu anugrah juga ya? Pertama kali kan ketemu waktu itu nyanyikan Yang malu-malu gitu ya Pertama kali aku malah nonton doang loh Bener-bener fans nonton, nontonin doang Terus habisnya dapet kesempatan buat diundang Ininya Teteh, apa namanya Diundang konsernya Teteh lagi Yang 2020 Habis itu ya udah Semoga lagu ini bisa disukai sama banyak masyarakat Indonesia Dan yang pasti semoga lagu ini boom Supaya Fabio mau bikinin lagu lagi, amin